sebuah aplikasi pinjam pulsa ataupun pinjam kuota ya bayarnya yaitu sebulan sekali teman-teman terserah nanti kalian mau pinjam pulsanya Smartfren ataupun Exis ataupun juga Telkomsel Bayu teman-teman disini kita bakalan coba hutang kuota ya teman-teman di simkat Bayu ini teman-teman simkat Bayu ini bagi kalian yang belum tahu yaitu provider provider teman-teman dari Telkomsel ya Nah kita bakalan coba nih ya kita bakalan coba aja hutang pulsa teman-teman nanti kalian lihat pulsanya atau kita langsung hutang kuotanya aja ya jadi kita bakalan hutang kuota kita klik beli teman-teman ya kita klik beli kalau Exis ya Exis ya di sini kita bakalan coba yang ini aja nah disini kita beli yang bakalan 40.000 ini teman-teman kita klik kemudian Oke mungkin bagi kalian yang belum tahu Bayu ini mungkin sedikit beda ya jadi ini buat contoh aja kalau mau Exis ya Exis teman-teman kita klik di bagian sini nanti kita lihat klik lanjutkan pembayaran nah sekarang itu kan teman-teman semua simkat atau provider itu biasanya kita bisa isi pulsa lewat aplikasi ya kalau misalnya Exis lewat Exis net kalau smartphone my smartphone teman-teman nah disini itu untuk cara hutangnya teman-teman saya memakai aplikasi gopay nah aplikasi gopay kemudian klik lanjutkan pembayaran teman-teman nanti kalian simak aja dulu videonya sampai habis temen-temen ya biar kalian paham dan bisa hutang pulsa ataupun hutang kuota temen-temen nah langsung kita diarahkan ke aplikasi gopay ataupun gojeknya teman-teman jadi kalian pastikan sudah mempunyai ini aplikasi gojek ataupun gopay ya kita tunggu sebentar Oke maka kita akan langsung diarahkan seperti ini teman-teman kemudian kita pilih bayar dengan disini kita pilih bayar dengan file letter nah disini karena ada file letter nih ya file letter saya ada 100.000 teman-teman kita klik aja disini ini kemudian kita klik konfirmasi ya Nah disini kemudian saya setuju pakai file letter jadi kita nanti bayarnya yaitu teman-teman satu bulan sekali dan kita lihat teman-teman di sini pembayaran berhasil dan oke di sini teman-teman ya nah berhasil teman-teman ya Hai sekarang kita lihat dulu di aplikasi bayarnya teman-teman ya di aplikasi bayarnya nah oke kita kembali teman-teman Hai nah ini paketnya ya kita lihat dulu di bagian paket yang tadi saya beli Hai kita lihat nah disini udah bertambah nih ya tadinya kan ini habis nih satu bulan saya beli lagi yang ini nah contohnya kalau misalnya kalian pengen hutang kuota eksis kita lihat di aplikasi eksis ya nah sama seperti ini nanti teman-teman cari aja kuota yang ingin dibeli ya Hai kemudian nanti kaya kalian klik beli langsung teman-teman seperti ini kemudian kalian klik di bagian lanjutkan nah kemudian kalian juga sama bayar dengan gopay teman-teman ya pakai gopay Nah sekarang kita buka aplikasi gopay nyati teman-teman ya kita buka aplikasi gopay ataupun gojeknya jadi teman-teman untuk saat ini bagi kalian yang sudah sering berbelanja di aplikasi gopay itu nanti teman-teman dapat download file letter Nah sedangkan kalau kita pakai file letter dari sini untuk hutang pulsa itu teman-teman nggak bisa ya nggak bisa kalau dari sini makanya kita jalan pintasnya dari aplikasi sim card yang ingin dihutang pulsanya itu teman-teman kalau misalnya kita bakalan top up pulsa ataupun kuota dari aplikasi gopay gopay nya langsung itu teman-teman tidak bisa jadi bagi kalian yang sudah punya gopay letter itu caranya teman-teman kalau misalnya pengen hutang kuota eksis nanti kalian pakai aplikasi eksis netnya aja kalau kalian pengen top up pulsa ataupun hutang pulsa smartphone kalian pakai aplikasi smartphone nya nanti bayarnya yaitu pakai metode pembayaran gopay barulah kita bisa memakai file letter ini teman-teman nah bagaimana nih cara untuk mendapatkan file letter di aplikasi gopay ini teman-teman jadi kemarin itu saya menyoba transfer ya memakai saldo awal kemudian buat beli pulsa kemudian juga beli yang lainnya Nah setelah pemakaian tersebut saya langsung dapet gopay by letter teman-teman Oke jadi kalau kalian dapet gopay letter disini itu paling bisanya beli buat beli makanan teman-teman Nah semoga video ini menjadi arahan buat kalian semuanya bagi kalian yang pengen dapat informasi yang bermanfaat atau unik lagi seputar tutorial silahkan kalian klik tombol subscribe Nyalakan tombol lonceng notifikasinya